Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi dengan saya di channel Dapur Atsa Kali ini saya membuat bolu dari putih telur ya ini sisa dari kuih kering kemarin Mubazir mau dibikin apa Untuk teman-teman yang mau tahu apa aja bahannya dan bagaimana caranya simak videonya hingga selesai ya Pertama-tama kita didikan air kemudian disini saya lelehkan 70 gram margarin atau butter Tapi disini saya menggunakan margarin ini kita lelehkan dengan cara seperti ini Dan jangan sampai bening ya kalau kita melelehkan margarin ini saya sisihkan terlebih dahulu Kemudian ambil wadah masukkan 300 gram putih telur atau setara dengan 7 hingga 8 butir telur Tambahkan emulsifir disini saya menggunakan SP sebanyak 1 sendok teh Kemudian mixer dengan kecepatan rendah saja Ini saya mixer hingga berbusa Sebentar saja ya hingga berbusa seperti ini Kemudian ini saya tambahkan gula pasir sebanyak 160 gram Saya masukkan secara 2 tahap Ini masih posisi dengan kecepatan rendah ya untuk mixernya Kemudian masukkan kembali sisa dari gula pasir tadi Nah kemudian ini saya naikkan kecepatan hingga paling tinggi Kemudian mixer selama 8 hingga 10 menit Tergantung dengan merek dan kecepatan masing-masing mixernya ya Nah konsistensi adonan seperti ini Jika diangkat akan meruncing seperti ini Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu Disini saya menggunakan tepung terigu protein sedang Kemudian tambahkan susu bubuk sebanyak 25 gram Ayat terlebih dahulu Agar tekstur bolu menjadi lembut nantinya Dan agar tidak ada bahan yang bergerindil Sebelum dinyalakan mixer Aduk-aduk Tapi tidak dinyalakan mixernya ya Agar tidak berhampuran semua tepungnya Kemudian setelah tercampur agak rata Nyalakan mixer Mixer hindangan kecepatan paling rendah hingga asal rata saja Kemudian tambahkan 1 saset santan instan yang 65 ml Tambahkan juga margarin yang telah dilelehkan tadi Mixer dengan kecepatan paling rendah hingga asal rata saja Jangan terlalu lama Nanti bisa over mix dan belum jadi bantat ya Nah seperti ini saya rasa cukup Saya matikan dulu Kemudian lanjut dengan menggunakan aduk balik dengan menggunakan spatula seperti ini Dan pastikan semua bahan tercampur rata Terutama di bagian bawah-bawahnya seperti ini ya Harus benar-benar rata Konsistensi adonan seperti ini Kemudian ambil kira-kira 1 per 4 bagian Ini nanti untuk adonan coklatnya Dan yang lebih banyak untuk adonannya diberi pasta pandan secukupnya Dan pewarna makanan warna hijau ya Sedikit saja Aduk hingga tercampur rata Nah seperti ini Kemudian ini akan saya sisihkan Selanjutnya untuk adonan yang 1 per 4 tadi Beri 1 sendok makan coklat bubuk Ditambah dengan 2 hingga 3 sendok makan air panas ya Aduk hingga tercampur rata Hingga menjadi pasta seperti ini Kemudian campur ke dalam adonan yang 1 per 4 tadi Campur hingga rata Seperti ini Lalu sisihkan Kemudian ini sudah saya siapkan Loyang, tulban Ini ukuran diameter 22 cm Yang sudah saya beri oles margarin Dan tabur tepung terigu ya Ini saya masukkan adonan pandan dulu Secukupnya Kemudian timpa dengan adonan coklat Teman-teman bisa lihat ya Di video Step by stepnya Kemudian timpa lagi dengan adonan pandan Ini kita lakukan hingga selesai Hingga semua adonan Kita masukkan semuanya berselingan ya Dan yang terakhir ini adonan coklat Kemudian bentuk motif dengan cara seperti ini Dengan menggunakan sumpit Kemudian hentak-hentakkan Agar udara yang terperengkap Bisa keluar ya Yang ada di dalam Nah kemudian ini saya masukkan ke dalam oven tangkering Dan jangan lupa oven sebelumnya harus dipanaskan sebelumnya ya Ini saya oven selama kurang lebih 35 menit Atau dengan api sedang Untuk suhunya kira-kira 170 derajat celsius Dengan lubang oven ditutup Nah setelah 35 menit Bolunya sudah matang Siap dikeluarkan dari oven Kemudian ini kita keluarkan dari loyang ya Masih kondisi panas Segera keluarkan dari loyang Di sini saya taruh di cooling rak Ini masih panas Hati-hati jika teman-teman mengeluarkan dari loyang Nah seperti ini hasilnya Bolunya sangat cantik Ini benar-benar wangi Kita tunggu dingin sebelum dipotong Nah ini sudah kondisi dingin Akan saya potong Bagaimana teksturnya ya Nah seperti ini teman-teman Motifnya sangat cantik Perpaduan warna hijau dan coklatnya sangat cantik Dan ini benar-benar empuk Tidak bantat Ini wangi sekali Aroma pandanya berasa banget Nah ini benar-benar empuk ya Rasanya enak Manisnya pas Meskipun ini menggunakan hanya dengan putih telur Ini rasanya benar-benar lembut Enak Serta gurih ya dari santannya Nah teman-teman cukup mudah kan bikinnya Yuk buat teman-teman yang punya stok putih telur Segera bikin bolu ini dijamin mantap Dan ini rasanya benar-benar lembut dan enak Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton hingga selesai ya Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya